Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Safaris Imunologi Kali ini kita membahas mengenai Komplikasi dari Transfusi Darah Komplikasi Imunologis Nanti yang kita bahas Adalah Reaksi Alergi Reaksi Hemulitik Dan Reaksi Transfusi Febgril Non Hemulitik Kita mulai dengan Yang Alergi Nah Alergi pada Komplikasi Reaksi Transfusi Itu bisa Ringan ya misalnya cuma Gatal atau bisa berat Misalnya terjadi Shock Anafilaktik atau Reaksi Anafilaktik Nah itu Yang Alergi Ringan Maupun yang berat Bagaimana yang Anafilaktik Bagaimana Alergi yang Gatal Itu bisa dilihat di Video Kita yang dulu ya Pengantar Reaksi Persensitifitas Silahkan dilihat Jika ingin Mengetahui lebih lanjut Kita lanjutkan Pembahasan mengenai Reaksi Alergi pada Komplikasi Transfusi Nah Reaksi Alergi Reaksi Alergi pada Komplikasi Transfusi Sebenarnya Terjadi karena Adanya interaksi antara berbagai faktor ini Pertama adalah Faktor yang tergantung antigen Antigen Indipenden Faktor yang tidak tergantung antigen Antigen Indipenden Dan faktor dari Orang yang didonori Atau orang si penerima donor Si penerima darah Atau Resipien Atau host factor Nah ketiganya ini Bisa berinteraksi Nanti memicu terjadinya Reaksi Alergi Pasca Transfusi Sebelum kita Masuk ke Reaksi Alergi Akibat Transfusi Maka kita kenali dulu Alergennya Atau penyebab alerginya Atau antigen Yang menyebabkan Alergi Yang pertama Yang paling banyak itu adalah Protein Plasma Misalnya Imunoglobulin A Misalnya komplement Misalnya H-proglobin Nah kita tahu bahwa Protein Plasma itu kan banyak sekali Itu bisa menimbulkan Alergi Artinya dia bisa bersifat Sebagai alergen Nah yang kedua adalah Bahan Kimia Misalnya Methilin Blue Yang sering dipakai Untuk Antivirus Ketika Mau menggunakan Plasma Membuat plasma Yang ketiga adalah Alergen Makanan Maksudnya Bagaimana Maksudnya Kalau seorang Donor Seorang Habis makan Sesuatu Misalnya Kacang Misalnya Nah ketika dia Habis itu Kemudian Donor Di dalam darahnya Kan ada Protein Kacang Nah kalau nanti Dia dimasukkan Kepada Menerima Darah Yang alergi Di dalam kacang Maka bisa Memicu terjadinya Reaksi alergi Yang ini Alergen makanan ini Ini jarang terjadi Malah dipertanyakan Tetapi pernah Dilaporkan Nah oke Kita masuk ke Yang pertama dulu Yang Antigen Dependent Jadi Reaksi alergi Pasca Transfusi Darah Yang Subtopiknya itu Antigen Dependent Jadi Kalau seseorang itu Sudah mempunyai Antibody Terhadap Suatu Alergen Maka Antibody itu Kan bisa Nempel di Selmas Ini kalau Yang hijau ini Imunoglobulin E Ini klasik Part W Jalur yang Klasik Jalur yang Sudah kita kenal Selama ini Jadi Imunoglobulin E Nempel di Selmas Kalau dia Ditransfusi Kemudian Kemasukan Antigen Yang menjadi Pemicu Terbentuknya Antibody Tadi Maka Akan terjadi Ikatan silang Antara Antigen Dengan Antibody Nah ini Akan mengaktifkan Selmas Sehingga Selmasnya itu Akan Mengeluarkan Berbagai macam Mediator Misalnya Histamin Serotonin Dan lain-lain Yang bisa Memicu Terjadinya Reaksi Alergi Nah tetapi Bisa juga Ini Antibody Yang Dibentuk Itu adalah IgG Kalau ini IgE Ini Menuglobulin G Nah ini Baru dikenal Beberapa Waktu yang Lalu Nah ini Sehingga Dia disebut Sebagai Jalur Alternatif Atau Alternatif Part W Nah kalau Di Seseorang itu Sudah terbentuk Antibody Terhadap Alergen Misalnya Kemudian Ditranslusi Nah kemudian Antibody IgG ini Bisa Membentuk Komplek Dengan Antigen Ya Komplek Antigen Antibody Ini Nanti Nanti Bisa Nempel Ke Sel Makrofah Sel Makrofah Menjadi Aktif Sehingga Dia Mengeluarkan Berbagai Macam Mediator Misalnya Apa Misalnya Puff Platelet Activating Factor Surutoni Dan Lain Nah itu Yang akan Memitu Terjadinya Reaksi Alergi Nah Kita Lanjutkan Sekarang Komplikasi Transfusi Yang Alergi Sekarang Kita Masuk Ke Antigen Independent Jadi Reaksi Alerginya Tidak Tergantung Antigen Nah Ceritanya Bagaimana Ceritanya Terdapat Biological Respond Modifier Atau BRM Yang ada Di Kantong Darah Nah Ini Memperantarai Terjadinya Reaksi Alergi Pas Transfusi Nah Yang Termasuk Di BRM Itu Misalnya Sitokin Kemukin Dan Lain-lain Banyak Sekali Nah BRM Ini Yang Dikantong Darah Itu Kalau Darahnya Ditransfusikan Maka BRM Ikut Masuk Ke Darah Pasien Darah Yang Pembuluh Darah Dari Orang Yang Menerima Donor Itu Bisa Terjadinya Reaksi Alergi Ceritanya Bagaimana Kok Bisa Muncul BRM Pada Kantong Darah Itu Nah Ini Ternyata Darah Yang Disimpan Maka Sel-sel Darah Itu Akan Mengeluarkan Ini Epidermal Growth Factor Ena Grow Alpha Untuk Legin 1 Beta L6 L7 L8 Wah Banyak Sekali Ada Rantes Ada Sekretori CD4 Huligan Ada CTKF Beta Nah Ini Yang Disebut Dengan BRM Tadi Nah Ini Kalau Ditransfusikan Isi kantong Darahnya Ini Kepada Penerima Ini Bisa Ikut Masuk Nah Itu Bisa Menyebabkan Terjadinya Reaksi Alergi Nah Yang Berikutnya Masa Kita Bahas Masalah Host Factor Atau Faktor Orang Yang Menerima Transfusi Nah Pada Orang Orang Yang Alergi Setelah Menerima Transfusi Darah Pada Orang Tersebut Bisa Ditemukan Histamine Releasing Activity Light Activity Jadi Memang Dia Apa Namanya Sel-selnya Itu Sel-sel Masnya Itu Bisa Mudah Mengeluarkan Apa Namanya Isi Ganulanya Ya Karena Nanti Ada Kalsium Info Kalsium Pada Sel-sel Mas itu Ini Terjadi Sebelum Transfusi Jadi Sel-sel Masnya Itu Mudahnya Lebih Mudah Untuk Teraktifkan Nah Ini Ditambah Dengan Dua Faktor Tadi Bisa Memicu Terjadinya Reaksi Alergi Demikian Juga Di Platelet Dari Orang-orang Yang Mengalami Reaksi Alergi Kadang-kadang Ditemukan CD36 Pada Platelet CD36 CD36 Ini Kan Bisa Dikenali Antibody Anti CD36 Itu Bisa Memicu Terjadinya Reaksi Alergi Atau Kompleks Antigen Antibody Itu Bisa Berikatan Dengan FC Gamma Reseptor 2A Yang Ada Pada Platelet Nah Orang-orang Yang Sudah Mempunyai CD36 Atau FC Gamma Reseptor 2A Pada Platelet Dia Cenderung Untuk Terjadi Alergi Kalau Menerima Donor Yang Mengandung Antibody Anti CD36 Dan Juga Adanya Kompleks Imun Yang Terbentuk Nanti Kompleks Imun Bisa Membel Di FC Gamma Reseptor 2A Nah Ini Host Faktor Jadi Ketiga Faktor Tadi Faktor Antigen Faktor Non Antigen Dan Faktor Resipinya Sendiri Itu Saling Menunjang Untuk Memitu Terjadinya Reaksi Alergi Pasca Transfusi Darah Nah Sekarang Kita Masuk ke Komplikasi Transfusi Yang Reaksi Hemolitik Atau Reaksi Pecahnya Sel Darah Merah Nah Ini Ceritanya Kalau Tidak Cocok Antara Donor Dengan Resipien Misalnya Donornya Ini Donornya Golongan Darahnya A Kemudian Si penerima Itu Golongan Darahnya B Ya Maka Di Plasma Dari Si Resipien Atau Penerima Itu Ada Anti A Antibody Anti A Sehingga Nanti Antibody Anti A Ini Bisa Nempel Pada Antigen A Yang Ada Di Permukaan Membran Dari Eritrosit Donor Ya Sehingga Nanti Akan Memuju Terbentuknya Aktifasi Dari Komplement Komplement Akan Teraktifkan Kalau Teraktifkan Maka Komplement Akan Membentuk Membran Tecumpec Ya MAC Nah Sehingga Ini Membuat Lubang Sehingga Akhirnya Sel Darah Merah Pecah Atau Litik Sehingga Terjadi Hemolitik Atau Bisa Juga Begini Ya Ini Sama Inkompatibilitas Antara Donor Dengan Resipien Cuma Ini Kebalikan Dari Tadi Kalau Yang Tadi Sel Darah Merah Donor Kalau Ini Kebalikannya Sel Darah Merah Dari Resipien Antibodinya Dari Antibodi Donor Sama Akibatnya Terjadi Reaksi Hemolitik Nah Yang Berikutnya Adalah Komplikasi Transfusi Yang Febril Non Hemolitik Jadi Demam Tetapi Tidak Terkait Dengan Proses Pecahnya Sedera Merah Nah Ini Definisinya Febril Non Hemolitik Transfusion Reaction Itu Jika Terjadi Kenaikan Suhu Lebih Dari 1 Derajat Dalam Waktu Kurang 24 Jam Setelah Diteranfusi Dan Febril Non Hemolitik Transfusion Reaction Ini Itu Merupakan Diakohis Extrusi Artinya Apa Artinya Kalau Yang Lain Tidak Terbukti Masuk Baru Masuk Ini Sering Terjadi Pada Pasien Yang Telah Mengalami Transfusi Sebelumnya Atau Pernah Hamil Nah Transfusi Platelet Lebih Sering Menimbulkan FNHTR Ini Daripada Transfusi Sedera Merah Nah Bagaimana Bisa Terjadi Seperti Itu Yang Pertama Karena Adanya Antibody Antibody Yang Mencerang Dari Sel-sel Tubuh Resipien Sel-sel Darah Resipien Sehingga Kompleks Itu Akan Melepaskan Pirogin Indogin Misalnya Interligin 1 TNF Alpha Interligin 6 Nanti Bisa Memicu Terjadinya Demam Atau Terjadi Pelepasan Sitokin Bagaimana Maksudnya Seperti Yang BRM Tadi Darah Yang Disimpan Itu Bisa Mengeluarkan BRM Misalnya Sitokin Interligin 1 6 TNF Alpha Bisa Memicu Terjadinya Demam Saya kira Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa